Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Selamat datang di episode baru dari Nasihat Ayah di mana kita akan mendiskusikan beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan oleh para followers kita dan halayak umum. Dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari konten kita hari ini ya. Let's begin. Laki-laki yang harus peka atau wanita yang harus menjelaskan? Biasanya wanita tidak akan menjelaskan karena tidak ditanya. Gitu ya? Jadi kalau kita melihat ada gelagat sesuatu yang tidak seperti biasanya ya kita mesti menanyakan apakah ada sesuatu atau apa gitu ya. Tapi kan nanya ke wanita kan seperti melempar dadu gitu ya. Kadang dijawab kadang enggak gitu. Ya memang. Satu per enam gitu peluang yang melempar dadu. Ya memang. Resikonya begitu memang. Kalau dia tidak menjawab berarti ada sesuatu yang memang disembunyikan atau ada sesuatu yang dia merasa tidak mau diketahui atau tidak mau menjelaskan kepada suami karena mungkin macam-macam alasan ya. Bisa karena mungkin merasa bahwa nanti kalau saya jelaskan mengganggu. Ya kan? Atau kalau saya jelaskan nanti pasti dia tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini gitu loh. Karena sekali lagi ayah tempur hari sudah pernah menjelaskan bahwa wanita itu kalau bercerita dia hanya ingin didengar aja. Kalau laki-laki kan ingin direspon. Oh. Ya. Jadi sebaiknya misalnya ada masalah misalnya gitu itu kan biasanya kan perdebatannya adalah maksudnya kamu yang peka dong. Tapi laki-laki saya bukan peramal gitu kan. Jadi gimana nih itu penyelesaiannya gitu. Ya dicoba ditanya kan. Kan kadang-kadang kita kalau menyangkut hubungan interpersonal dengan suami-istri kan tahu sebelumnya. Jadi sebelumnya kan pasti ada sesuatu. Ada sesuatu dan kita sudah merasa ini kayaknya ini kurang pas ini. Ada yang kurang pas ini. Entah dari pembicaraan, entah dari sikap gitu kan. Nah tapi perlu ditanyakan. Tapi kalau tidak mau menyampaikan atau tidak ada jawaban, ya sudah. Berarti kita stop. Maksudnya kita stop menanyakan. Iya. Terus sampai saat itu gimana? Dibiarin aja masalahnya berarti? Iya dibiarin. Berarti dia memang minta dibiarkan. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau dia ingin kita tahu tentang masalah dia, dia akan cerita. Oh gitu ya? Tapi kan rasanya nggak enak kalau dibiarkan. Masalahnya ngambang. Aduh saya capek. Lebih pandai lebih terinjak begini. Tapi pulang harus suasananya seperti di persidangan. Sebagai laki-laki yang capek ini. Ya kita selesai koreksi dong. Introspeksi kita. Apa ada sesuatu yang menyebabkan wajahnya berubah? Apakah ada sesuatu kesalahan yang mungkin itu dianggap salah oleh pasangan kita? Dan biasanya itu kalau orang yang sudah berumah tangga, dia bisa tahu. Oh mungkin ini yang bikin dia merasa tidak nyaman. Sehingga dia diem misalnya. Memang kadang sering salah juga tapi teman kita kan? Hah? Maksudnya kadang kita mungkin ini. Ternyata bukan. Ya ada. Apa itu ya? Ya. Ada itu apa namanya istilahnya pandangan bahwa sedalam-dalamnya lautan itu masih bisa diduga. Oh gitu ya? Dibandingkan dengan apa yang ada dalam hatinya seorang wanita. Kan gitu. Ada lanjutan ya. Jadi memang kadang-kadang perempuan itu sulit untuk diduga. Ini maksudnya apa sih ini? Ya kita coba kita tanya. Kalau kita tanya misalnya dia tidak menjawab, tidak mau menjawab, ya sudah kita biarin. Dengan harapan nanti akan selesai sendiri. Oh gitu ya? Kapan selesainya? Ya bisa satu jam, bisa sehari, bisa dua hari. Jadi yaudahlah gak apa-apa biarin aja kita tersiksa gitu ya maksudnya ya? Ya kita cari kegiatan lain. Habis gimana? Nah kerja capek. Kadang-kadang unpredictable kan? Pulang ke rumah tenggang lagi gitu. Ya itu risikonya orang berumah tangga begitu. Bukan gitu ya? Kalau kata-kata menghadapi hal-hal seperti itu, ya harus sabar. Kan ada orang yang memilih apa. Oh ya sudah gitu. Keluar saja deh. Apaan lo perangannya tempat tempat saya. Itu gak apa-apa gak apa-apa itu? Kalau untuk anu daripada nanti dirumah jadi reboot, ya bisa aja sebentar kan. Keluar sebentar. Nanti kembali lagi gitu. Habis kalau dirumah gak bisa relax gitu. Gak apa-apa menurut saya. Tapi kan ada orang yang gak bisa masalah tuh harus selesai satu-satunya juga. Tuh ada tuh orang yang begitu tuh, ya kan? Ya ada. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang begitu? Oh ya ini memang membuat kesepakatan pada waktu tidak sedang berantem. Oh gitu ya? Jadi kita sepakat kalau ada masalah mesti diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya jangan disimpan. Bisa. Tapi bagaimanapun tetap itu sudah menjadi wataknya orang. Kalau sudah menjadi wataknya orang agak susah. Makanya itulah pentingnya mengenali calon pasangan kita ya itu. Sama, orang laki juga ada yang begitu loh. Yang kalau ada masalah dia diemin aja gitu. Ada itu ada. Gaknya wanita sih saya laki juga begitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur dengan kalian. Oh yang satu senangnya kalau nyelesaikan masalah ntar. Tapi yang satu lagi gak bisa tidur ini. Kalau bermasalah atau gak bisa tidur itu gimana? Yaitu ketika dalam keadaan tenang membuat kesepakatan bersama. Oh iya iya. Gitu lah. Iya sih. Gimana sebaiknya kita dalam menyikapi setiap masalah. Karena setiap orang berkomunikasi pasti ada gesekan. Pasti. Gak ada orang yang bebas digesekan. Gak ada. Pasti ada. Jadi bikin kesepakatan lah. Perempuan yang wife material itu menurut ayah yang seperti apa? Yang nomor satu adalah yang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Meskipun tidak 100% ya. Jadi itu yang ayah sering bilang sefrekuensi itu. Jadi maka itulah perlunya ngobrol itu sama calon istri. Itu seperti itu. Mau tahu dia pandangan dia tentang kehidupan itu seperti apa. Rencana ke masa depan itu seperti apa. Misalnya gitu loh. Tapi maksudnya bukan pemikirannya sama 100% gak mungkin kan? Gak mungkin kalau 100%. Mungkin pemikirannya cocok kali gitu ya. Cocok ya. Misalnya saya bagi laki-laki saya rencana saya akan berkarir begini-begini-begini-begini. Terus dari dia pandangan dia oh iya itu bagus. yang berarti dia akan mendorong karirnya laki-laki ini. Dan seterusnya kalau pandangan saya tentang hidup itu orang hidup harus begini-begini. Salat mutlaknya ini-ini misalnya gitu kan. Dan dia sama gitu pemikiran disitunya. Ya dia setujulah sepakat dengan itu. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya dalam kehidupan tuh tetap bakal ada gesekan-gesekan sedikit-sedikit dan biasa itu. Memang orang itu gak akan sama persis. Pasti nanti ada hal-hal yang memang tidak persis sama gitu. Dan itu adalah hal yang biasa wajar. Yang penting konsep hidupnya itu sama gitu lah. Yang kedua menarik. Tentu. Cantik ya menarik ya? Ya menarik. Ya ada orang yang cantik tapi gak menarik ada loh. Gitu ya? Ya ada. Jadi menarik. Menarik tentu subjektif. Subjektif. Tiap orang beda-beda. Tiap orang bisa beda-beda. Nah setelah itu ya yang bisa apa namanya seagama tentu. Seagama. Karena seagama itu penting sekali karena dalam mendidik anak membesarkan anak itu harus punya pemahaman yang sama. Tentang apa yang dimaksud hidup di dunia ini. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang manusia kita hidup di dunia ini. Bagaimana pandangan tentang Tuhan dan sebagainya gitu. Biar anaknya gak bingung lah gitu ya. Ya yang lainnya biasanya ada orang yang menambahkan ada orang yang menambahkan harus satu suku misalnya. Misalnya orang Jawa semuanya sama orang Jawa misalnya orang Batak semua orang Batak misalnya begitu. Ada yang punya pandangan gitu. Tapi ada juga yang malah lebih suka yang beda. Beda suku. Lebih menarik gitu. Harus bisa mangsa gak? Oh tidak. Tidak harus. Ya kalau mau cari yang yang penting pintar masak ya atau cari koki ya. Iya. Koki juga bisa. Ya kan. Ya tiap orang punya selera sendiri sendiri kan. Ini kan menurut ayah nih. Ya menurut ayah. Ayah kan. Yang lain-lain itu gak begitu penting. Misalnya orang bisa aja misalnya oh hobi saya misalnya ini renang misalnya. Yang suaminya hobinya renang istrinya hobinya main golf misalnya gitu. Atau terbalik dan sebagainya. Itu kan gak penting. Akhirnya bisa aja orang ketika istrinya main golf suaminya nungguin dia. Ketika suaminya berenang istrinya nungguin dia misalnya gitu kan. Bisa diatur. Kalau keluarga gak ada juga. Ya. Standard wife material gak ada juga untuk ayah. Kalau keluarga. Ya misalnya apakah keluarganya harus gimana itu enggak ya. Oh keluarganya dia keluarga masing-masing. Oh ayah gak begitu penting lah. Gak begitu penting ya. Karena orang itu kadang-kadang dibentuk bukan hanya sama keluarganya dengan lingkungannya. Ya lingkungan keluarga memang ada pengaruhnya. Ya kan. Tapi kalau zaman sekarang betul-betul makin berkurang pengaruh keluarga itu. Iya sih benar sih. Lebih kuat pengaruh sosmed sekarang daripada pengaruh keluarga kayaknya. Iya. Teman, pergaulan. Tapi yang penting kita kan bukan masalah itunya. Kita menyelidiki itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Oh iya. Tapi kalau orangnya langsung yang kita selidikkan tadi ayah ini kan berkaitan dengan orangnya langsung. Dia harus punya paham begini-begini gitu ya. Ya kalau keluarga yaudahlah kita gak bisa dikontrol juga gitu ya. Iya. Masihnya yang gak mulih dikontrol ya. Dan kita gak tahu persis bisa aja ketika kita lihat itu kelihatannya bagus rapi ternyata di belakangnya berantakan juga ada. Oh itu banyak sekali itu. Nah itu kan kalau keluarga kan susah. Masalah keuangan atau apa. Jadi ya kita lihat dianya aja sudah. Ada yang bilang kalau kerja keras itu bukan kunci sukses. Emang kamu pikir semua orang yang gak sukses itu gak kerja keras apa? Kunci sukses itu adalah kebetulan sebenarnya. Ada yang berpendapat begitu? kalau kebetulan enggak setuju. Sukses itu harus diusahakan. Meskipun tidak identik kerja keras itu dengan tenaga tapi dengan pikiran. Ya kan? Ya maksudnya. Dengan inovasi-inovasi. Ya kan? Dan orang harus tangguh. Kalau orang tidak tangguh tidak akan bisa sukses. Jadi bukti ketangguhan itu apa? Tidak putus asa. Jadi dia mengerjakan sesuatu. Gagal. Ya sudah. Kita kerjakan yang lain. Mungkin kita berhasil di sisi lain gitu kan. Asal yang penting setiap kegagalan itu harus menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau dikatakan kerja keras kalau ayah lebih condong bahwa sukses itu harus diusahakan. Enggak ada sukses datang secara kebetulan itu enggak ada. Ada orang-orang yang punya nasib tertentu yang tiba-tiba aja dia tiba-tiba aja dia dapat peluang yang besar yang tapi kalau menurut ayah ini kan kita bicara umum ya. Kalau bicara umum ya sukses itu harus diusahakan. Masalahnya orang-orang yang beruntung misalnya tiba-tiba dapat peluang besar kalau dia tidak siap yang enggak akan diambil itu peluang. Itu juga alatnya. Yang punya kemampuannya mau lewat peluang kanan-kiri dia anjak sini dia enggak bisa dia enggak mampu tapi bakal-bakal jadi. Enggak bakal enggak akan sukses. Iya kan? Benar. Jadi memang kita harus selalu siap menangkap peluang. Kalau kita siap menangkap peluang kadang-kadang peluang yang kelihatannya dilihat oleh orang lain tidak penting tidak bagus mungkin kita bisa berpikir jauh akhirnya ketika kita tangkap kita bisa sukses. Soalnya kalau menurut aku kerja keras itu tidak mungkin mengkhianati hasil sih tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi dengan catatan disini kerja kerasnya bukan kerja keras fisik. Kalau kerja kerasnya bentuknya fisik bisa aja dikhianati kita. Hasilnya enggak datang gitu maksudnya. Jadi orang yang bilang seperti tadi itu itu adalah orang yang berpikir bahwa kerja keras itu berarti kerja fisik. padahal tidak justru semakin orang itu smart tidak banyak menggunakan tenaga dia yang bekerja keras otaknya bagaimana mengatur situasi menyikapi keadaan dan bagiannya. Kalau misalnya kita terbiasa bekerja keras dengan pikiran itu tidak akan dikhianati hasil hampir benar dijamin kecuali mungkin sial kali ya atau cobaan mungkin ya dan sial itu tidak ada sebenarnya tapi pasti akan menemukan jalannya juga gitu iya jadi orang tidak bisa bicara sial karena sial itu sebetulnya tidak ada semua orang itu nasibnya tergantung dari usaha dia cara berpikir dia riwayat hidup sepanjang perjalanan hidupnya itu bagaimana dia itu menyikapi mempelajari mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya dia dia akan sukses kalau dia tidak mempelajari itu dia cuek aja ya selalu gagal terus kegagalan yang satu mengikuti gagalan yang berikutnya lagi gagal lagi terus akan berulang-ulang itu berarti dia tidak mengambil pelajaran dari kegagalan dia sebelumnya atau yang mungkin ini kayak gambar ini ya pra liat gak gambar orang yang lagi apa yang lagi ngeruk ngeruk lorongan gitu ya membuat lorong yang satu yang satu udah apa jalan terus akhirnya dia ketemu emas yang satu balik lagi padahal satu kali galian lagi dia nemu emas banyak banget jadi karena itu juga jadi berhenti sebelum sukses ya itu menunjukkan bahwa sukses itu harus diusahakan mungkin belum waktunya sekarang tapi tidak menutup kemungkinan nanti nanti bisa dan orang yang berusaha keras itu meskipun dia gagal dia pasti akan mendapat manfaat bakal dapat sesuatu ya ini malah dapat ilmu lah apa yang tidak dapat pelajaran tentang kegagalan itu ini gagal karena apa gitu kan tinggal nanti ke depannya dia memperbaiki diri terus-menerus sukses ya pasti kalau orangnya yang sukses itu pasti dia ada sesuatu di baliknya ya kecuali ya emang orang tua dari orang tuanya udah kaya ya kalau itu lain cerita sih tapi kalau dia dari dari nol gitu maksudnya itu pasti gak mungkin cuma faktor keberuntungan tuh gak mungkin gak mungkin tuh pasti ada sesuatu karena gak semudah itu kan ya betul itu sukses finansial itu kan pasti ada kompetensinya juga nih orangnya kan iya kecuali dia menang kaya karena menang lotre ya itu mungkin keberuntungan doang ya keberuntungan pada saat menang itu habis itu habis juga dia main lagi dia dan rasa dendam ternyata merugikan bukan orang lain tapi diri kita sendirilah yang sebenarnya yang paling tersakiti betul sekali bener ya iya karena dendam itu menggerogoti hati kita sehingga orang-orang yang pendendam itu menyimpan banyak kemungkinan penyakit-penyakit bahkan penyakit yang berbahaya sekalipun seorang Al-Ghazali Al-Ghazali itu adalah seorang ahli seorang sufi dalam Islam itu dia memberikan gambaran bagaimana bahwa mendendam itu bisa menyebabkan kanker jadi orang tidak boleh mendendam dan memaafkan seseorang itu adalah obat yang paling bagus untuk kesehatan kan kita mungkin mikirnya enak banget kita maafin padahal sebenarnya enak banget kita maafin apalagi kita positifnya malah sebenarnya bukan mereka yang dapat positifnya sebenarnya dan itu bisa dirasakan ketika kita memaafkan orang perasaan hati itu lega sekali tapi sebenarnya mendendam mendendam itu tiap hari perasaannya itu tidak nyaman terus apalagi kalau lihat orang itu orang ini kok sudah hancur-hancur tapi kalau misalnya ada yang bilang oh ya memaafkan itu harus tapi bukan berarti kita lupa itu ya mendendam kalau tidak lupa ya kan kalau dia tidak lupa berarti dia dendam dong pasal dilupain misalnya kita pernah ketipu sama dia ya sudah kita maafkan nanti dia terus datang lagi gitu yaudah saya mau lagi ya enggak itu kan lain itu kan artinya gini melupakan itu melupakan kesalahan itu supaya tidak menyakiti diri kita tapi untuk selanjutnya ya orang ini sudah masuk daftar blacklist blacklist masuk blacklist kita orang ini tidak bisa diajak berhubungan apa ya finansial lagi ya bener dong berarti kalau gitu memaafkan boleh tapi tidak lupa ya lupa itu maksudnya kalau melupakan kesalahan dia itu harus tetap harus tapi kalau apa namanya melupakan bahwa dia adalah orang yang tidak cocok untuk diajak kerjasama dan sebagainya itu ya kita lakukan tentu maksudnya jangan dilupakan harus dilupakan enggak jangan dilupakan kalau itunya enggak bisa lupa otomatis enggak akan bisa lupa sulit harus harus diingat pasti akan teringat tapi kalau apa namanya menyangkut masalah kesalahan yang menyakitkan kita itu yang bisa dilupakan kalau kita sudah memaafkan ya kita lupakan tapi karakternya dia yang pada saat menyakiti kita itu jangan kita lupakan jangan kita lupakan bahwa orang itu punya karakter yang bisa menipu saya atau punya karakter berbohong dan sebagainya orang ini kita kalau berurusan sama dia kalau menyangkut masalah uang kita harus hati-hati misalnya begitu ada kan orang yang begitu tapi kalau masalah lain mungkin tidak kalau main enggak apa-apa main-main misalnya gitu kan kalau sekali dia nelfon minjem duit ini harus hati-hati begitu dia bahas-bahas masalah duit ini hati-hati karena dia penipu berarti itunya emang benar jangan dilupakan karakternya jangan dilupakan tapi kesalahan dia kita lupakan sebaiknya dilupakan karena itu bukan untung di dia tapi untung di kita dengan melupakan kesalahan dia itu untungnya di kita dan kita selama ini mikir wah enak banget dia udah dia menginjak-ginjak saya saya maafin padahal sebenarnya yang enak kita karena kita tidak mendendam dan itu sikap mendendam itu di dalam masyarakat modern ini makin kuat oh iya banyak itu itu makanya penyakit-penyakit berbahaya makin banyak karena itu itu kayaknya orang makin bodo amat sekarang kayaknya kalau masalah itu masalah mendendam itu orang makin banyak orang mendendam saya balas nanti oh iya sih tapi kalau mendendam yang ini gimana misalnya direndahkan wah apa awas nanti kamu saya duktikan saya akan mendendamkan daripada ke Allah kalau mendendam itu gimana boleh tidak perlu begitu itu apa kalau kita ingin sukses untuk membalas dendam sama dia biarin aja apapun pernyataan orang tentang kita itu adalah urusan orang itu sendiri bukan urusan kita tapi banyak orang yang termotivasi karena itu terus jadi berhasil banyak bukan karena itunya itu hanya dianggapnya sebagai pemicu awal mungkin tapi kalau penuhnya keberhasilan karena itu tidak mungkin iya memang pasti sih dan kalau menurut aku kalau menurut aku masih gak apa-apa kalau begitu soalnya nanti pas kita udah sukses pasti kita lupa juga iya kita buat apa inget-inget yang jelek-jelek kita udah lupa kalau udah sukses kita pengen hidup yang nyaman ya kan sejahtera damai dan sebagainya justru semakin kita inget itu itu tanda bahwa kita masih jauh berarti perinjalanan ke titik sukses semakin kita inget awas saya buktikan saya buktikan berarti kita masih jauh semakin kita dekat kita semakin lupa tapi kadang-kadang orang juga apa namanya berusaha keras dengan mendendam itu juga kemungkinan gagalnya lebih besar ada orang yang lapang hatinya iya sih emang lebih enak lapang memang hatinya sih iya makanya belajarlah berlapang dada tapi kalau amit-amit gak bisa misalnya gitu kan maksudnya tetap harus dendam sebaiknya itu diubah jadi motivasi untuk semakin sukses bukan menyerang balik gitu kan kalau aku sih mikirnya gitu iya kalau dendam itu kan artinya membalas dengan perbuatan yang dia lakukan atau lebih kejam dari yang dia lakukan kepada kita kan gitu itu dendam ada juga yang dendam cuma dengan memberikan bukti ada juga ya nih lihat nih saya sekarang ini yang ini yang dimaksud apa namanya itu bikin penyakit untuk kita itu adalah ya itu kalau dia pukul kita kita dendam awas suatu ketika kamu saya pukul nanti ya gitu loh dendamnya mau dipetikan gak apa gimana ya itu bukan dendam gitu loh itu apa namanya pelajaran hidup yang kita dapat dari dia jadi orang bisa aja orang melakukan hal yang buruk kepada kita menjadi pelajaran hidup buat kita bisa pelajaran hidup bahwa ternyata kondisi ekonomi saya yang seperti ini ini menyebabkan saya nah gitu loh dia memperlakukan saya secara tidak terhormat misalnya gitu misalnya ini wah saya gak mau sama kamu lagi kamu orang miskin misalnya awas kalau saya kaya nanti saya buktikan itu bukan dendam gitu ya itu bukan dendam namanya kalau nanti kalau saya kaya saya buktikan bahwa saya nanti bisa menjadi orang kaya misalnya ini itu bukan dendam ya bukan dendam kalau itu gak apa-apa tapi kalau bilang misalnya awas nanti kalau saya kaya kamu saya hina nah itu dendam iya kan tapi kalau nanti saya buktikan bahwa saya akan menjadi orang yang kaya juga dalam aku dekat ini misalnya atau apa gitu kemudian habis itu berusaha gitu kan habis itu pamer-pamer gitu kan itu itu gak boleh begitu orang yang sukses yang apa namanya pantas dihormati itu biasanya dia orang yang tidak pamer kok kan ada peribahasa mengatakan bahwa yang membuat orang kaya semakin kaya itu adalah dia hidup dengan pola seperti orang miskin dan yang membuat orang miskin itu semakin miskin adalah dia meniru gaya hidup orang kaya ada itu pandangan seperti itu dan menurut ayah itu masuk akal juga artinya orang kaya yang bergaya hidup seperti orang miskin itu artinya kalau dia penghasilannya misalnya ini satu bulan penghasilannya itu 10 juta dia gak habiskan 10 juta itu ini kan orang yang penghasilannya 10 juta misalnya kemudian dia habiskan 10 juta itu entalnya orang miskin gitu loh kalau orang kaya penghasilannya dia 1 miliar misalnya dia kadang-kadang sampai 10 juta dia pengeluarannya jadi ya menurut dia yang namanya kecukupan itu tidak harus habis-habisan menikmati kekayaannya itu untuk berfoya-foya karena dilihatnya dari persentase ya yang masuk berapa yang keluar berapa gitu kan persentasenya bukan jumlahnya jumlahnya mungkin sama sama-sama 10 juta nih iya betul tapi kalau dia 1 persen anda 100 persen uangnya kan ada orang yang begitu tiap bulan habis uangnya penghasilannya habis tiap bulan ada orang yang begitu bahkan kurang andai juga iya sehingga li lumbang tutup lumbang seperti ayah pernah cerita dengan orang yang biasa yang pinjem uang ke bank orangnya itu-itu aja udah kebaca ya ke bank sini pinjem lagi bank sini pinjem lagi kartu kreditnya banyak gitu ya kartu kredit banyak itu dipakai ini buat bayar sini sini buat bayar sini sini buat bayar sini gitu ya dan balik ke pembahasan awal tadi bahwa dendam itu pasti akan membawa hal yang buruk kepada kita gitu ya iya bahkan bisa menyebabkan penyakit fisik pikiran iya karena mungkin kalau orang yang dendamnya udah berlebihan sampai gak bisa tidur akhirnya gak bisa berkarya dengan maksimal atau kerinja dengan maksimal termasuk juga karena ayah itu praktek juga tradisional dulu pernah praktek tradisional itu penderita diabetes itu kebanyakan juga orang-orang yang punya ambisi melampaui kemampuan dia gitu ya jadi ambisinya itu selalu dia mengejar terus-menerus itu mudah terserang diabetes itu pengalamannya ayah dalam menghadapi pasir karena makannya banyak juga kali ya mungkin ya ya itu biasanya orang kayak gitu kompensasinya dimakan regulasi hormon yang terganggu oh gitu ya regulasi hormonnya bukan masalah makanannya bukan kan malam sekali akhirnya harus itu mendorong tapi terutama adalah kerusakannya itu di regulasi hormonnya dia insulinnya pekualitasnya jadi turun tapi kalau yang kanker ini memang juga ayah juga menyaksikan beberapa kali dendam itu bisa menyebabkan kanker bisa mendorong ya nanti kalau bilang menyebabkan diprotes sama dokter-dokter nanti iya sih jadi masih lebih mending gendam ya daripada dendam kalau gendam setidaknya kita dihipnotis sementara pikiran kita dikontrol tapi kalau dendam bisa bertahun-tahun pikiran kita dikontrol sama orang yang bahkan sudah tidak ada hubungannya dengan kita iya kadang-kadang sudah tidak pernah ketemu sudah lama pun juga masih dikontrol kalau dengar namanya terus ingat iya kan wah dia dulu pernah memukul saya itu dan saya dipukul di depan orang-orang misalnya gitu jarang sih saya dulu pernah diputusin sama dia misalnya gitu ya bisa itu biasanya bertahun-tahun itu orangnya sudah tidak mengontrol tapi masih terkontrol tapi parah dari gendam memang dendam terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa di episode selanjutnya bye